Renungan kita, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mewatlahkan pohon aras, Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, suara Tuhan menyumburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat padang gurun kades gemetar, suara Tuhan membuat beranak kerusa betina yang mengandung bahkan hutan digundulinya, di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas airbah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan sebagai raja untuk selama-lamanya, Ia penuh kemuliaan dan kekuatan, Ia memberikan kekuatan kepadaku, Ia memberkatiku dengan sejahtera. Tuhan sebagai raja untuk selama-lamanya, Ia penuh kemuliaan dan kekuatan, Ia memberikan kekuatan kepadaku, Ia memberkatiku dengan sejahtera. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mengatasi segala sesuatu, bersujudlah kepadanya dengan kekudusan. Sudara-sudara seiman, sudara-sudara lintas iman, sudara-sudara sebangsa dan setanah air, sudara-sudara lintas agama, dan sudara-sudara dalam kemanusiaan. Keyakinan pemasmur yang ia ungkapkan dalam masmur 29 tadi, ini merupakan suara umum yang biasa diungkapkan oleh komunitas umat pada masa lalu. Komunitas yang menyatakan diri sebagai umat pilihan Tuhan, komunitas yang percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Bahkan dalam iman mereka memahami Tuhan yang mereka sembah itu sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ia penuh kemuliaan dan kekuatan. Dan Tuhan yang sama itulah yang memberikan kekuatan kepada umat secara fisik, kekuatan secara rohani, bahkan Ia memberkati umat dengan sejahtera. Tuhan itulah yang penuh semarak, Dia mampu mengatasi segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, umat mengajak siapapun untuk bersujud kepadanya dengan kekudusan. Sudara-sudara sekalian, dalam konteks itulah, kita dalam masa kekinian kita, kita seringkali mengatakan, Saya adalah umat beriman, saya termasuk komunitas yang memahami, komunitas sebagai orang yang punya agama. Kita adalah komunitas iman, kata banyak orang. Dalam prakteknya, apakah sebagai komunitas iman itu, kita melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Agaknya, kita patut juga mengoreksi diri sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan penuh kemuliaan dan kekuatan, maka ajakan pemasur itu pun harus kita jalani. Pemasur mengatakan, bersujudlah kepadanya, kepada Tuhan dengan kekudusan. Dalam artian, kita sebagai umat milik Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang akbar, Allah yang maha kuasa tersebut, sebagai komunitas beragama, komunitas beriman, juga sama-sama berkata, Bukan hanya dalam iman, syirah rohani, atau perkara kita doa, menyembah, dan memuji Tuhan. Tapi dalam praktek hidup, keseharian pun juga sama. Kekudusan dalam artian, bukan saja kekudusan kita berdoa dan menyembah atau dalam rumah ibadah. Tapi kekudusan yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, di dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap, dan tingkah laku. Kita bersikap yang sama kepada orang lain. Kita bersikap yang tentram, yang tenang, penuh kekudusan, penuh hal-hal yang baik, yang menyegarkan, yang penuh sejahtera. Kita tampilkan itu dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Itulah makna kekudusan. Itulah bersujud kepadanya dengan kekudusan. Dalam arti, tampilan hidup luar kita, interaksi sosial kita pun, yang bisa menunjukkan apa makna kekudusan batin, kekudusan hati itu. Tak berarti kalau kita mengatakan kita punya Tuhan, kita beriman, tapi hidup keseharian kita jauh dari kekudusan. Mari, mari kita sama-sama berkata, aku mau bersujud kepada Tuhan dengan penuh kekudusan. Amin. Renungan kita, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarat, suara Tuhan memotahkan pohon aras, Tuhan menumbangkan pohon aras, Libanon. Ia membuat gunung, Libanon melompat-lompat seperti anak lembur. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat badan burung. Mari melawan COVID-19 dengan pakaian masker. Suara Tuhan membuat beran-beran perusahaan bertindak, bahkan jaga kesehatan. Indonesia sehat, bebas COVID-19. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatmu. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejata. Tuhan sebagai raja untuk selama-lamanya. Ia penuh kemuliaan dan sujudlah kepadanya. Ia memberikan kekuatan kepada aku. Ia memberkatiku dengan sejata. Ia memberkati umatnya dengan sejata.